Ben Schuster Barcelona menjadi klub Spanyol pertama Ben Schuster setelah gabung dari FC Köln pada 1980. Pria asal Jerman yang berposisi gelandang saat jadi pemain berada di Barcelona selama 8 musim. Eks pelati Real Madrid itu bermain 170 kali dan mencetak 63 gol di La Liga. Ia juga menyumbangkan 1 gelar La Liga, 3 kali Copa del Rey, dan sekali Piala Winners atau sekarang bernama Europa League. Schuster kemudian menyeberang ke klub rival Real Madrid dan bermain selama 2 musim. Setelah bermain untuk Barcelona dan Real Madrid, ia bermain untuk klub besar Spanyol lainnya yakni Atletico Madrid pada tahun 1990. Selama 3 musim di Rosrojiblancos, ia menyumbangkan 2 gelar Copa del Rey. Thiago Mota Thiago Mota memulai karir seniornya di Barcelona B sebelum masuk ke sekuat utama pada 2001. Pria asal Brazil yang membela tim nasi Italia itu bermain di Camp Nou selama 6 musim. Mota turut merasakan gelar La Liga dan sekali juara Liga Champions bersama Blaugrana. Ia kemudian bergabung dengan Atletico Madrid pada 2007 dengan kontrak 1 tahun. Karirnya tak berjalan mulus karena sering dibekap cederah dan hanya mencatatkan 6 kali penampilan. Ia kemudian hijrak ke Italia, memperkuat Genoa dan menjadi gelandang handal di Inter Milan dengan sederet gelar yang diraihnya. Mota yang sempat menjadi pelatih Genoa pensiun sebagai pemain setelah 8 musim membela PSG. Luis Garcia Awal karir Luis Garcia di Barcelona lebih banyak dipinjamkan ke klub pain hingga bergabung dengan Atletico Madrid pada 2002-2003. Bermain bagus di Atletico, Barca kembali merekrutnya di musim berikutnya. Hanya semusim di Barcelona, ia dijual ke Liverpool dan bermain selama 3 musim di Anfield. Garcia meraih sekses besar bersama The Reds dengan merasakan gelar Liga Champions pada 2005 di Istanbul. Pada 2007, ia kembali ke Atletico bermain selama 2 musim dan menjumbangkan gelar Piala Inter Toto. David Villa David Villa dianggap sebagai penyerang terbaik Spanyol di generasinya. Namanya melambung ketika memperkuat Valencia dan mencetak banyak gol untuk klubnya tersebut. Barcelona pun merekrutnya pada musim 2010 dengan biaya transfer mencapai 40 juta euro. Selama 3 musim bersama Blaugrana, ex-tracker timna Spanyol itu merasakan banyak gelar termasuk 2 kali kampion La Liga dan sekali Liga Champions pada 2011. Pada musim 2013-2014, ia pindah ke Atletico Madrid namun hanya bermain semusim di Vicente Calderon. Meski hanya semusim, ia turut menjadi bagian penting klub ketika berhasil menjauh Rai La Liga di depan Pubic Game U pada pekan terakhir kompetisi. Setelah meraih sukses di Eropa, ia melanjutkan sisa karir di Amerika Serikat dan Jepang. Arda Turan Nama Arda Turan mencuat saat dirinya tampil cemerlang bersama Turki di Euro 2008 dengan membawa timnya ke babak semifinal. Ia memulai karir profesionalnya bersama Galatasaray dan bermain selama 6 musim. Pada 2011, Arda dipindah Atletico Madrid dengan mahar 12 juta euro dan bermain selama 4 musim. Ia menjadi bagian penting tim Aswandi Gossi Mione dengan menyumbangkan berbagai gelar termasuk juara La Liga dan Europa League. Pada musim 2015-16, ia digait Barcelona dengan biaya transfer mencapai 34 juta euro. Meski merasakan kembali gelar La Liga, karirnya tak berjalan mulus di Game U. Jumlah penampilan terbilang sangat sedikit selama 5 musim karirnya di Barca dan sempat dipinjamkan 2 musim ke Liga Turki. Saat ini, Arda kembali membela klub lamanya Galatasaray. Antoine Griezmann Griezmann menjadi pembelian termahal antara kedua klub tersebut dengan biaya transfer mencapai 120 juta euro. Penyerang asal Perancis itu memulai karir seniornya bersama Real Sociedad pada 2009 dan bermain selama 6 musim. Bermain sangat baik di Sociedad, ia pun jadi buruan klub top Spanyol dan Atletico Madrid yang beruntung mendapatkannya dengan biaya transfer sebesar 24 juta euro pada musim 2014-2015. Selama 5 musim di Atletico, Griezmann bermain 180 kali dan mencetak 94 gol di La Liga. Ia juga menyumbangkan gelar Europa League 2017-2018 dan nyaris menjuarai Liga Champions 2015-2016 namun dikalahkan Real Madrid melalui adu penalti. Di musim panas 2019, Barcelona membelinya dengan transfer besar mencapai 120 juta euro. Musim perdananya bersama Barcelona terbilang tak mengenakan bagi dirinya karena tak meraih gelar satu pun. Performanya pun juga melempem dengan hanya bikin sembahan gol dari 35 laga di La Liga. Merupakan catatan terendahnya sejak musim 2011-2012. Luis Suarez Luis Suarez menjadi nama baru pemain yang pernah berseragam Barcelona dan Atletico Madrid. Suarez gabung Barcelona dari Liverpool pada musim 2014-2015 dengan biaya transfer 80 juta euro. Kehadirannya melengkapi trio di lini depan dengan Lionel Messi dan Neymar hingga mendapat julukan trio MSN. Di musim perdananya, ia langsung meraih gelar treble dengan menjuarai Liga Champions, La Liga dan Copa del Rey. Suarez pergi dari Barcelona dengan mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang masa di klub Katalan tersebut dengan 198 gol. Kemudian, striker asal Uruguay itu akhirnya memutuskan tetap di Spanyol dan melanjutkan karir bersama Atletico Madrid meski sebelumnya santar dikaitkan dengan Juventus. Suarez memilih Atletico karena sudah berbicara banyak dengan Diego Simeone dan meyakinkannya untuk pindah. X Liverpool itu dibeli dengan harga 6 juta euro saja dan dikontrak selama dua musim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!